Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Merlin Timbang dan hari ini kita akan belajar tentang katakana sebelumnya kita sudah belajar tentang hiragana dan saya harap teman-teman sudah bisa menulisnya dan juga sudah bisa menghapalnya oke, sebelumnya saya sudah jelaskan kalau penggunaan katakana ini hanya untuk penggunaan bahasa asing di Jepang jadi seluruh bahasa asing itu akan menggunakan katakana, contoh ya nama saya kan saya dari Indonesia, jadi nama saya itu ditulis dalam huruf katakana semua orang asing yang datang ke ke Jepang maksudnya itu akan menggunakan huruf katakana, oke langsung saja ikuti sampai kelar videonya, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu bagaimana cara menuliskan huruf katakana ini, kita langsung saja ya A 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 7 8 9 8 9 9 9 11 12 12 12 12 13 Se, satu, dua, tiga Te, satu, dua, tiga To, satu, dua Na, satu, dua Ni, satu, dua Nu, satu, dua Ne, satu, dua, tiga, empat No, satu Ha, satu, dua Hi, satu, dua Hu, satu He, satu Ho, satu, dua, tiga, empat Ma, satu, dua Mi, satu, dua, tiga Mu, satu, dua Me, satu, dua Mo, satu, dua, tiga Ya, satu, dua Yu, satu, dua Yo, satu, dua, tiga Ra, satu, dua Ri, satu, dua Ru, satu, dua Re, satu Ro, satu, dua, tiga Wa, satu, dua Wo, satu, dua En, satu, dua Ga, satu, dua Tenteng Ga, satu, dua Satu, dua, tiga Tenteng Gu, satu, dua Tenteng Ge, satu, dua, tiga Tenteng Go, satu, dua Tenteng Sa, za Satu, dua Tenteng G, satu, dua Tiga Tenteng Zoo, satu, dua Tenteng Ze, satu, dua Tenteng Zo, 1, 2, tenteng Da, 1, 2, 3, tenteng Ji, 1, 2, 3, tenteng Zu, 1, 2, 3, tenteng De, 1, 2, 3, tenteng Do, satu, dua, tenteng Ba, satu, dua, tenteng Bi, satu, dua, tenteng Bu, satu, tenteng Be, satu, tenteng Bo, satu, dua, tiga, empat, tenteng Pa, satu, dua, maru Pi, satu, dua, maru Pu, satu, maru Pe, satu, maru Po, satu, dua, tiga, empat, maru Nah gimana Susongka? Jadi sebenarnya katakana ini lebih gampang daripada hiragana Kenapa? Karena katakana ini berupa garis-garis lurus Yang kita atur sesuai urutan penulisannya Sedangkan hiragana kan lebih melengkung Jadi so mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menghapalkan katakana dan hiragana Tips saya untuk mempelajari huruf Jepang ini Setiap hari itu ditulis sambil dihapal Dihapal sambil ditulis Jadi cuma itu satu cara untuk bisa menghapalkannya Jadi mungkin teman-teman sudah bisa menuliskan nama teman sendiri Menggunakan huruf katakana ini Dan jika teman-teman sudah mengetahui katakana dan hiragana ini Artinya teman-teman sudah bisa baca tulisan Jepang Walaupun tidak tahu arti Setidaknya sudah bisa baca Nah oke karena kita sudah mempelajari huruf Maka kita akan lanjut ke vokabulari Nah video selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kosa kata Setelah itu kita akan masuk ke grammar Jadi kita akan tahap demi tahap dari zero sampai kita bisa berbicara Oke jangan lupa subscribe, like, follow dan juga share Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman Oke bye-bye